Bagi pemilik bela diri menginginkan revolver itu dengan laras pendek karena dia ukuran kecil sehingga mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana Lumayan untuk 15 meter untuk Terima kasih telah menonton! 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 untuk laras panjang dan laras pendek sekarang kita coba dengan jarak lebih pendek lagi yaitu 10 meter ini untuk jarak 10 meter kita lihat hasilnya di hitam ya lanjut kita jarak 10 meter untuk laras pendek kita lihat hasilnya nah ini perkenaannya jadi untuk laras panjang dengan laras pendek untuk jarak 10 meter dia tetap poros kalau laras panjang jarak 15 meter revolver laras pendek dengan revolver laras panjang maka laras panjang lebih efektif lebih akurasi tembakannya inilah perbedaan revolver laras panjang dengan laras pendek semakin jauh tembakkan maka pemenangnya adalah revolver laras panjang sedangkan untuk revolver laras pendek dia pada jarak 10 meter dia efektif kalau sudah 15 meter untuk menembakkan jarak demikian tidak efektif dibandingkan dengan revolver laras panjang itulah perbedaan oke sekarang kita akan menembak revolver laras pendek ini pada jarak 50 meter kita coba perkenaannya dan revolver ini pada jarak yang sangat jauh mungkin sulit untuk mengenai pada jarak 50 meter karena larasnya berbeda dengan laras panjang maka untuk jarak yang paling jauh itu bisa menembak pada jarak untuk 50 meter ini perbedaan untuk laras pendek selanjutnya kita coba untuk laras panjang selanjutnya kita akan coba menembak dengan laras panjang revolver 50 meter ya kita lihat untuk perkenaan jarak 50 meter maka laras panjang lebih bisa menjangkau karena laras yang panjang ini dibandingkan laras pendek tadi maka laras panjang lebih menguasai akurasi tembakan pada jarak 50 meter itulah perbedaannya oke guys selanjutnya kita akan mendetilkan apa perbedaan dari repoper laras pendek dengan repoper laras panjang kita lihat di video ini oke guys kali ini kita akan melihat akan mendetilkan apa yang menjadi perbedaan dari repoper laras panjang dengan repoper laras pendek lalu apa yang menjadi kelebihan dari laras panjang ini yang pertama yang pertama keuntungan sebenarnya dari larasnya yang lebih panjang adalah memungkinkan bubuk misiu terbakar lebih sempurna sehingga meningkat kecepatan peluru juga ketika ditembakkan maka kecepatan pelurunya akan lebih sempurna dibandingkan dengan laras pendek dan bubuk misiu nya mudah terbakar kemudian keuntungan lainnya adalah laras yang lebih panjang memiliki radius bidikan yang lebih jauh yang lebih jauh kemudian yang ketiga laras panjang meningkatkan akurasi pada semua jarak jadi mau jarak 5 meter jarak 10 meter jarak hingga 50 meter dia bisa akurasinya lebih bagus kemudian keuntungan lainnya adalah laras yang lebih panjang adalah bobot yang lebih berat tentu menjadikan pegangan akan lebih stabil dibandingkan dengan ini laras pendek dia akan terjadi guncangan yang tidak nyaman namun kalau ini karena laras panjang dia akan lebih stabil pada saat pada saat dilakukan penembakan akan lebih stabil namun untuk keuntungan laras pendek adalah lebih pendek memudahkan untuk membawanya kemana-mana kemudian untuk disembunyikan reporpor reporpor jenis inilah yang lebih enak nyaman disimpan dan disembunyikan dan memang untuk reporpor itu umumnya mempunyai kaliber 38 kaliber besar memang ada untuk beladirinya kaliber 32 22 dan cara pengisiannya adalah seperti ini jadi ada perputaran kalau kita tembakan akan berputar ke kiri ini saya masukkan nah ini nah dia akan mutar ke kiri sama untuk ini kita keluarkan sama untuk repor laras pendek perputarannya sama ke kiri kalau kita tembakan putarannya ke kiri jadi ada jenis-jenis kaliber-kaliber lainnya untuk reporpor itu ada 32 dan 22 ada 22 juga apa yang menjadi kekurangan dari reporpor laras panjang yang pertama dari beratnya dari masa dari reporpor laras panjang tentu jika kita bawa tentu akan menyulitkan bagi penembak itu sendiri karena beratnya tersebut yang kedua untuk disembunyikan tentu akan kesulitan karena dia laras panjang jika kita simpan di dalam tas yang kecil itu dia akan kelihatan atau kita simpan di bagian tubuh kita di pinggang mungkin akan tetap kelihatan akan menonjol posisinya akan tetap akan selalu kelihatan kemudian yang ketiga tentu untuk bela diri kalau repor laras panjang karena dengan beratnya juga karena dengan larasnya panjang tentu dengan kaliber kecilnya sangat berugikan bagi penembak itu karena memang bagi pemilik bela diri menginginkan revolver itu dengan laras pendek karena dia ukuran kecil sehingga mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana lalu apa yang menjadi kekurangan dari revolver laras pendek yang pertama adalah jarak tembakannya akurasi tembakannya adalah hanya pada jarak-jarak tertentu misalnya pada jarak 5 meter 10 meter hingga 15 meter itu untuk revolver laras pendek dia tidak bisa jauh yang kedua tentu menjadi hambatannya adalah ketika dia mempunyai kaliber besar kaliber 38 tentu pada saat kita tembakan itu akan terjadi guncangan yang cukup kuat recoilnya kuat karena kalibernya pada umumnya repoper ada kaliber besar itu kaliber 38 tentu jika tembakan akan terjadi guncangan gangguan pada saat tembakan kemudian yang ketiga tentu pemilik repoper dengan laras pendek atau ukuran kecil ini pada saat pemegangan handgripnya tentu tidak akan nyaman karena posisinya itu untuk repoper laras pendek untuk handgripnya lebih kecil dibandingkan dengan repoper dengan laras panjang sehingga saat melakukan handgrip pemegangan repoper itu menjadi gangguan bagi penembak itu oke guys itu yang menjadi kekurangan atau kelebihan dari repoper laras panjang maupun laras pendek tadi tinggal mana yang Anda pilih apakah pilih repoper laras apa pilih repoper laras pendek itulah menjadi kekurangan kelebihan untuk apa yang Anda pilih apakah saya akan membeli yang laras panjang apakah saya pilih repoper yang laras pendek apa yang menjadi kelebihan dari repoper laras panjang yang pertama adalah repoper laras panjang dengan laras yang panjang ini tentu dalam pembakaran misiunya ketika dia keluar dari moncong laras dari repoper itu tentu pembakarannya akan lebih sempurna sehingga tentu yang kedua mengakibatkan akurasi tembakan akan lebih persisi lebih pada semua jarak yang kita inginkan berarti yang ketiga adalah semua jarak tembakan dengan laras panjang ini dapat dikondisikan dengan tepat baik paling dekat atau jarak yang paling jauh sehingga dengan laras panjang ini yang keempat adalah kemampuan akurasi tembakannya yang lebih sempurna jadi semua jarak tembakan maka repoper laras panjang ini mampu menembak persisi dengan jarak paling pendek misalnya jarak 5 meter jarak 10 meter 15 meter maka repoper laras panjang jarak 50 meter dia akan tetap persisi kelima adalah dengan beratnya masa dari repoper laras panjang ini tentu ini menjadi kelebihannya karena kita akan memegang senjata itu kalau repoper pendek karena dia ringan saat kita tembakan maka terjadi gangguan yang akan mengibatkan saat pemegangan tidak akan sempurna sementara repoper laras panjang dengan masa berat yang lebih berat sehingga saat pemegangan dengan handgripnya dia akan lebih tenang saat dilakukan penembakan itulah yang menjadi kelebihan dari laras panjang lalu bagaimana dengan repoper laras pendek apa yang menjadi kelebihannya dengan beratnya yang sangat ringan dibandingkan dengan repoper laras panjang tentu akan lebih berat daripada laras panjang dan repoper laras pendek tentu akan lebih ringan sehingga apa menjadi keuntungannya yaitu mudah dibawa kemana-mana tidak berat bawa senjata ini kemudian yang kedua tentu senjata ini mudah disimpan dan mudah disembunyikan dan yang ketiga senjata repoper laras pendek ini tentu biasanya pada repoper berkaliber kelas kecil dan tentu memang dia umumnya kaliber kaliber dari senjata repoper itu adalah kaliber 38 namun untuk repoper laras pendek dia mempunyai kaliber bisa 32 bisa untuk kaliber 22 memang ada juga untuk laras panjang untuk kaliber 22 dan 32 namun untuk laras pendek pada umumnya adalah dengan kaliber 22 dan 32 nah itulah yang menjadi pembeda untuk repoper laras panjang dengan repoper laras pendek oke guys tadi kita sudah mereview senjata repoper yaitu perbedaan pada repoper laras panjang dengan repoper laras pendek dan kita menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangannya dan semoga tayangan ini bermanfaat jangan lupa like video ini jangan lupa share video ini jangan lupa komen video ini bersama channel youtube Agustiawan SHMH sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax